Langsung kita ke informasi kuliner yang dekat Jakarta, tapi yang ini sensasinya berbeda. Ada nasi liwut jeruk di Garut yang bisa menjadi pilihan kuliner Anda. Ya, nasi liwut beraroma jeruk segar dan disajikan pula dengan irisan jeruknya. Garut, kota dengan julukan Swiss van Java, menyimpan segudang makanan yang lezat. Kali ini Anda akan kami bawa untuk mencicipi kuliner nasi liwut jeruk. Proses pembuatan nasi liwut jeruk tidak berbeda dengan nasi liwut lain. Beras putih yang telah dicuci bersih dimasukkan ke dalam wajan khas bernama Castro. Lalu tambahkan bumbu rempah yang dicampur daun jeruk. Yang berbeda, beras yang sudah dicampur bumbu terlebih dahulu diseduh air mendidih agar aroma daun jeruk langsung muncul sebelum nasi benar-benar matang. Agar lebih cantik, nasi liwut jeruk dihidangkan dengan irisan buah jeruk segar. Nasi liwut jeruk semakin lengkap dengan hidangan ikan laut, serta ayam bakar dan goreng, lalapan, serta sambal pedas. Nasi liwut jeruk, misalnya di sini memang paling nomor satu. Untuk menikmati wisata dan kuliner liwut jeruk, pengunjung cukup membayar 35 ribu rupiah per orang. Jadi di dalam liwutnya itu ada cita rasa harum jeruk dan juga ada buah jeruk, jadi membawa kesegaran yang alami. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pengunjung dibatasi 50 persen dari kapasitas biasa. Saung-saung kecil yang jaraknya berjauhan dibuat untuk menghindari kerumunan. Deden Radian, Garut, Jawa Barat